Dampak sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Tebo membuat kualitas udara di Tebo memburuk. Bahkan Dinas Kesehatan Tebo terpaksa membagikan masker di beberapa titik untuk pencegahan terjadi infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kabit Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Deryansyah mengatakan, udara di Tebo telah bercampur dengan debu dan mengganggu jarak pandang. Hasil uji dilakukan Dinas LH, udara di Tebo termasuk kategori tidak sehat dengan nilai berkisar 101-199. Yang jelas yang kami uji itu kan partikulat, kalau di peraturan menteri itu dampak bagi manusia itu jarak pandang sama ada debu di mana-mana. Jadi belum sampai ke gangguan kesehatan. Deryansyah menambahkan, meski udara masuk dalam kategori tidak sehat, namun belum membahayakan bagi manusia. Pasalnya, menurut aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, udara yang membahayakan kesehatan manusia masuk kategori sangat tidak sehat dengan rentang nilai 200-299. Meskipun demikian, masyarakat tetap dianjurkan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan terlalu lama, terutama yang mempunyai riwayat penyakit asma ataupun pernafasan. Arief Rizal, Jambi TV